Halo Sobat Kicomania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel Damal Beer Di kesempatan hari ini saya akan membahas manfaat daun sirih Untuk menghilangkan kutuburung kesen kita Penyakit pada burung kesen kita yang mungkin sering dirasakan Biasanya karena gangguan seperti kutuan, pupulan, atau juga suara serak Dan mungkin dari ketiga penyakit tersebut Jika kita biarkan berlarut-larut tanpa mendapatkan penanganan yang tepat Maka akan memiliki dampak yang buruk Pada burung peliharaan kita Di kesempatan hari ini Saya mengulas daun sirih ini Untuk mandi burung Jadi Banyak sekali manfaat dari tumbuhan daun sirih Ini untuk burung peliharaan Yang bisa diperoleh Di antaranya Bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit Yang sering menyerang pada burung kicau peliharaan kita Untuk sobat kicau Manfaat daun sirih ini Sebenarnya Lebih Bagus Karena memang dari bahan alami Jadi tidak ada resiko Untuk burung kesayangan kita Untuk mengobati burung kicau yang terpapar kudu Kita bisa Menggunakan Tiga lembar Atau bisa Menggunakan Tujuh sampai sepuluh lembar Daun sirih Untuk kita rebus Dengan menggunakan Sekitar Lima sampai Sepuluh Gelas air bersih Untuk perubusannya cukup Selama Kurang lebih Sepuluh menit Nah Setelah Sepuluh menit Selanjutnya kita bisa Menuangkan wadah Ke wadah Tempat lain Agar rebusan Tersebut Lebih cepat Dingin Kita bisa Menggunakan Rebusan Daun sirih ini Saat Sudah mulai dingin Setelah dirasa dingin Selanjutnya Kita bisa Menuangkan Daun sirih ini Ke supplier Atau semprotan Untuk digunakan Mandi burung Pagi Dan Surih hari Atau Satu hari Dua kali Kalau memang Posisinya Burung kita ini Sangat parah Kita bisa Melakukannya Berturut-turut Selama Tiga Sampai Lima hari Atau Katakanlah Satu minggu Full Kalau memang Posisi Sudah parah Selain Disemprot Pada burung Sebaiknya Juga Menyemprotkan Pada bagian Sangkar Dan sudut Sangkar Supaya Kuman-kuman Dan bakterinya Bisa Hilang Bahkan Bisa mati Dan Perlu Sobat Kicau Ingat Untuk Racikan Rebusan Air Daun sirih Ini Tidak Membahayakan Apabila Tertelan Oleh Burung Jadi Sobat Kicau Tidak Perlu Kawatir Sebab Tidak Ada Efek Samping Dari Ramuan Daun sirih Ini Yang penting Kita harus Hati-hati Jangan Sampai Supplier Kita Semprotan Kita Terkena Atau Masuk Dalam Hidung Atau Bahkan Kalau bisa Jangan Sampai Terlalu Sering Terkena Mata Nanti Bila Terus Terus Terkena Mata Ataupun Masuk Hidung Akan Menjadi Penyakit Yang Lain Lagi Nanti Akan Timbul Penyakit Penyakit Yang Baru Jadi Kalau Bisa Diusahakan Jangan Sampai Terkena Banyak Kedalam Hidung Ataupun Kedalam Matanya Untuk Pemandianya Cukup Dirasakan Basah Tidak Perlu Apabila Kutu Tidak Terlalu Banyak Tidak Perlu Kita Semprot Sampai Basah Kuyuk Dan Apabila Sudah Memang Sudah Parah Dalam Arti Kata Kutunya Sudah Parah Sekali Sudah Banyak Warna Warna Coklat Anda Bisa Menyemprotnya Sampai Basah Kuyuk Biar Rebusan Air Sirih Ini Bisa Masuk Kedalam Pori Poli Bulunya Dan Juga Sobat Kicau Dapat Melakukan Memandikan Burung Ini Secara Rutin Agar Burung Yang Sobat Kicau Belihara Dapat Terhindar Dari Kutu Serta Menjadikan Bulung Burung Tumbuh Dengan Bagus Tidak Kusam Tidak Terlalu Kusam Atau Bahkan Belum Waktunya Tua Udah Menjadi Tua Atau Bahkan Ada Yang Nyeret Udah Saking Parahnya Dalam Artik Kata Kutunya Apabila Sobat Kicau Menggunakan Keramba Untuk Memandikan Burung Diusahakan Jumlah Depit Air Pada Daun Sirih Dibuat Seimbang Apa Gunanya Dibuat Seimbang Agar Manfaat Ataupun Kegunaan Dari Daun Sirih Ini Bisa Lebih Baik Lagi Kalau Terlalu Banyak Air Khasiatnya Akan Berkurang Jadi Intinya Burung Yang Telah Terkena Kutu Seringkali Malas Untuk Berkicau Malah Keseharianya Juga Seringkali Sibuk Menggarung Badannya Sehingga Menyebabkan Bulu Menjadi Rusak Dan Rontok Apalagi Sudah Tidak Fokus Tidak Fokus Untuk Berkicau Burung Yang Terjangkit Oleh Kutu Seringkali Merusak Penampilannya Sehingga Tidak Enak Jika Dipandang Mata Apalagi Jika Termasuk Burung Lomba Sudah Merusak Penampilan Saat Dia Naik Di Gantangan Lapangan Demikianlah Sobat Kicau Penjelasan Saya Tentang Manfaat Daun Sirih Untuk Membersihkan Kutu Pada Kacar Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Sobat Kicau Semua Dan Juga Saya Sudah Berterima Kasih Bagi Sobat Kicau Yang Sudah Men Subscribe Dan Buat Sobat Kicau Yang Belum Men Subscribe Bisa Men Subscribe Agar Selalu Mengikuti Video Video Terbaru Dari Channel Saya Jangan Sampai Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Saya Oke Sobat Kicau Sampai Disini Perjumpaan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh L wunderbaru Anderson Sampai Sampai Fleta Katicæ N Hariri Katican Terima kasih telah menonton!